Halo sahabat kece, tim pelatinas bulu tangkis Indonesia berkekuatan besar menghadapi dua turnamen internasional di Medan. Turnamen tersebut adalah Indonesia International Challenge pada 29 Agustus sampai 3 September dan Indonesia Master Super 100 pada 5 sampai 10 September. Sebanyak 47 pemain siap tampil pada Indonesia International Challenge dan 57 pemain pada Indonesia Master Super 100. Mereka diantaranya Alwi Farhan, Yohannes South Marcellino, Komang Ayu Cahyadewi, Mutiara Ayu Puspitasari, Esther Nurbitri Wardoyo, Muhammad Putra Erwiansyah dan Patra Harapan Rindo-Rindo. Kemudian selain mereka ada Ripka Sugiarto dan Melani Tria Mayasari, Rahel Alisheros dan Melisa Trias Puspitasari, hingga Jafar Hidayatullah dan Aisyah Salsabila Putri Pranata. Tak hanya tim pelatinas, pemain-pemain di luar pelatinas pun dipastikan ikut ambil bagian. Sebut saja, Tommy Sugiarto Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlepi Isfahani, dan juara Indonesia International Challenge 2022, Anggia Sita Awanda dan Putri Larasati. Tetapi memang berdasarkan pembaruan peraturan organisasi atau PO nomor 15 tahun 2022, tidak semua pemain dapat turun di dua turnamen tersebut. Dalam peraturan organisasi itu tertera bahwa pemain Indonesia yang dapat disetujui untuk turun di level International Challenge adalah pemain dengan peringkat 1-200 BWF, sementara di level Super 100 adalah pemain dengan peringkat BWF 1-150. Dasar penerbitan PO nomor 15 tahun 2022 dan perubahannya, pada tanggal 5 April 2023 adalah PO nomor 6 tahun 2019. Saat itu, PBSI ditegur oleh Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF karena ada pemain Indonesia tampil di turnamen internasional dengan kualitas di bawah standar, sehingga kalah dengan skor mencolok. Dari kejadian tersebut dibuatlah PO yang membatasi pendaftaran pemain-pemain non-platinas dengan tujuan, agar kualitas pemain yang turun mengikuti turnamen internasional benar-benar sesuai dengan level pertandingannya. Termasuk dengan kejuaraan internasional yang digelar di Indonesia, ini juga untuk menjaga kualitas turnamen itu sendiri. Sementara itu, Komang akan menjadi salah satu tumpuan tim merah putih pada nomor tunggal putri. Terakhir kali, pemain peringkat ke-45 dunia tersebut sempat tampil pada Australian Open 2023. Pada turnamen berlevel super 500 yang digelar pada awal bulan ini, Komang bertahan hingga babak kedua atau 16 besar. Langkahnya terhenti usai kalah dari wakil Jepang Aya Ohori dalam pertandingan dua game berdurasi 33 menit. Buat persiapannya, saya sudah latihan dengan banyak program dari pelatih serta mengevaluasi dari laga sebelumnya, ucap Komang. Terkait target, Komang ingin tampil maksimal di dua ajang ini dengan meraih gelar juara atau setidaknya podium. Komang memilih enjoy dan menikmati laga demi laga yang akan dia jalani. Pastinya bisa juara, podium juga, ucap Komang. Tapi tidak mau membebani diri, yang pasti menikmati saja. Tuturnya menambahkan. Persiapan yang sama juga dijalankan oleh Ripka Sugiyarto yang turun pada sektor ganda putri bersama Lani Tria Mayasari. Nantinya pasangan Lani Ripka hanya akan tampil pada Indonesia Masters 2023 Super 100 saja. Ya, persiapannya sama program dari pelatih dijalani. Saya juga ingin juara sama Lani, kata Ripka menjelaskan. Ingin menunjukkan yang terbaik dan tak mau membebani diri. Kita juga evaluasi dari pertandingan sebelumnya, latihan agar kami main solid dan komunikasinya lancar, ucap Ripka. Terima kasih telah menonton!